Sambal nakit, Sambal Kelowak, Sambal Kelowak Sambal Kelowak mau bangunin rumah di tempat yang rame Iya Tapi gak mau Gak mau, mau beliin Mau beliin rumah, kan Bapak gak mau gitu Masya Allah Masya Allah Kita mau cobain duriannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Berjumpa kembali di channel Mangpep Vlog Hari ini Mangpep dan Katu Mirikidul ya Ayah Arul di bawah tuh Baru saja melandingkan motor di bawah tuh teman-teman ya Sedang berada di kampung Kalau tidak salah Entah pasir bentang Entah apa ini tuh ya Cuma berada di kecamatan Cibeber Kita tanya-tanya saja yuk ke Abah Tuh ada Abah di bawah Sedang ngobrol bersama Ayah Arul Ini jalannya Masya Allah tanah merah Kalau hujan Saya tidak bisa bawa motor ke sini teman-teman ya Ini bubuhan saja Halo doa ya kita tuh Tidak hujan Aduh Ini mah cadas ya Ini Ini gogok bentuk galak pak Tuh Oh teteh Assalamualaikum pak Assalamualaikum 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 Nujuh gak daweng ya Mohon Jangan Gak Alhamdulillah Jangan Alhamdulillah Gak daweng Gak daweng Ya raosan bu Mina Aduh masalah Lumayan aja Jangan Ayah tepas namanya tanya Mohon Ayah tepasan Tika pungkur Nukiya mah gitu Mohon Jangan aja namanya tanya tepasan Bu Mina Jangan aja namanya Jaman aja namanya apanya Mohon Ayah namanya tanya tepasan Dupi abah tanya jenengan tanya sarang saha Jenengan Mohon Abah tar midi Tar midi Dupi ya tanya kampung naon namanya Kampung pasir picis Pasir picis Desa Desa Cibadak Cibadak Kecamatan Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Cihanjur Aduh Aduh Temen temen ya Ada yang Ada yang ngadupak dari belakang ini Aduh Saya mas Mani rewas Kamu penjaga Pengintanya Penjaga Iya te Kampung pasir picis Kampung pasir picis Jadi temen temen ya Kita te sedang berada di kampungnya Artis 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 ibu kota ya Artis ibu kota Semalam te Kontekan sama saya Kang Sedang ada di rumah gak Pas kemarin nyama ada Pas malam te Sudah ke kota lagi beliaunya Tapi gak apa-apalah Gak apa-apalah Walau beliaunya gak ada Kata saya te Saya mau pengen silaturahmi Pengen tau Suasana kampungnya Coba tebak Siapa Ayo ayah Ayo tebak Nah jadi ini Adalah kampungnya Kang Ucuy Cihuy Kang Ucuy ya Artis film top Artis film Top Tukang ojek pengkolan Oh iya Dan dunia terbalik Hmm temen-temen ya Mungkin temen-temen ya Belum tau Mungkin yang Yang sudah tau Mas ada yang nonton Kang Ucuy Sudah tau ya Rumahnya seperti apa Tapi Mungkin diantaranya Ada juga yang belum tau ya Ada Ada juga Kita mau lihat Suasana rumahnya Seperti apa Suasana rumah Orang tuanya ya Ya Mohon-mohon Di kantong helanya Apanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah temen-temen ya Kita mau lanjut ke bawah Ke rumah orang tuanya Kang Ucuy Saya panggilnya Kang Ucuy Atau Kang Ucuy ya Kang Ucuy lah ya Kang Ucuy Iya Kang Ucuy Beliau te kontek kan Sama saya te Malem te Malem Kang Kang saya mau ke rumah Kang Ucuy Alau Cina kotanya Sayanya juga mau balik Balik ke kota Waduh Kata saya te Atau Gimana ya Nanti gak apa-apa lah ya Mungkin besok-besok mah Lain kali ya Lain kali Pas Kang Ucuy nya sedang ada Kita te tanggung ya Sudah kesini Jadi ya Kita selaturahmi saja Masa kita harus balik lagi ya Gak ada juga Gak apa-apa lah ya Barusan juga Nelpon Kang Ucuy te Sokwe katanya Katanya Saya sedang meyum kadu Sedang meyum durian Di pipir Sokwe Cinalamun Asakmah Bongkar saja Waduh Mantap katanya Kalau mau ngalibat Ngalibat saja katanya Silahkan Masya Allah Teman-teman ya Ini nih jalannya Ini akses satu-satunya katanya Ini gak kebayang Kalau hujan Bawa motor ke sini Mantap Surantap ya Yang pernah ke sini itu Aeri Aeri FHR Terus gitu PAD ya Kalau tidak salah Kesini pernah Dan yang lainnya juga Saya tidak tahu Yang lainnya Nah Ke kiri Apa ke kanan ya Kalau dari sini Saya mau bertanya dulu Kita telpon dulu Kita telpon dulu Kang Cuy nya Apakah ini ke kiri Apa ke kanan Ini tak disangka ya Ternyata rumahnya Kang Cuy Masya Allah Jauh sekali ya Berada di pelosok ini Katanya cocok untuk niis ya Cocok ini Cocok sekali Untuk niis Sekarang terdengar suara motor Iya Walaupun terdengar juga Dari kejauhan Dari Apoknya mah Nah ini Kang Cuy ya Saya sudah sampai sini Kang Cuy Saya sudah sampai Hampir sampai rumah nih Kang Cuy ya Aduh Kang Cuy ini Semalam katanya Sudah balik lagi ke kota Jadi telat kita Kesininya Barusan kita habis video Hampir setelah jalan Aduh teman-teman ya Masya Allah Ini kampungnya Kang Cuy Masri Jauh dari hirup tikup Disini mah Kalau gak liwat Jangan takut Daun Cuy hilang Eh gak ada Tuh Oh Masya Allah Iya betul sekali Waduh Mantap sekali Ini ya teman-teman Ini dia Suasananya Enakin sekali Teman-teman ya Masya Allah Tabarakallah Sementara ayah Arul Di belakang Sedang mengambil gambar juga Wih Ini pohon-pohonnya Besar-besar Wah Ini mah teman-teman ya Masya Allah Tabarakallah Enakin sekali Kang Cuy Ternyata Kampungnya Aduh Ini ya Silahkan di subscribe Silahkan di intip-intip Channel Youtubenya Kang Cuy Namanya Balai Ucuy Hehehe Teman-teman ya Nah ini Wah Benar-benar ini mah ya Nah ini dia Rumahnya Kang Cuy Hanya ada satu rumah Teman-teman ya Tuh Cuma ya Cuma ya Hanya kalian Kang Cuy nya Tidak ada di rumah Sudah ke kota lagi ya Teman-teman ya Nah ini dia Suasananya Sepi ya Suasananya Sepi Karena katanya Abahnya sedang sakit Tuh Seperti inilah Rumahnya Kang Cuy Disini hanya ada Satu rumah Iya betul sekali Ini asli sekali Ini mah kayak Pila Pila di tengah hutan Iya Aduh Masya Allah Teman-teman ya Istri leheran panon ini mah Ini kebawah jalan kemana ya Kebawah jalan kemana ya Nah gak tau lah ya Kebawah mah Kebawah entah jalan kemana ini Masya Allah Tebarakallah Enakkan ya Huh Ada durian Ada bekas durian ya Barusan Tekan Cuy Nelpon saya Katanya Sedang Meyum durian Di pipir Silahkan saja Dibongkar katanya ya Yuk Silaturahmi Uh Tadak Kita Silaturahmi Assalamualaikum Ibu Ya Allah Masya Allah Abdi Rencangan Kang Cuy Ibu udah man Assalamualaikum Nyanggakan Silaturahmi Mohon Aduh Teman-teman Inilah Rumahnya Kang Cuy Masya Allah Ternyata Kang Cuy Penggemar durian ya Di depan rumah Ini Pongon durian ya Ini Pongon durian Teman-teman Tadi Di page-nya Bilang Ada kebun durian Oh iya Yang di Sindang Sindang apa itu Lupa lagi Lupa lagi Teman-teman Sudi mampir Sudi mampir Sudi mampir Katanya Sambung pucuk Sambung pucuk Oh iya Oh iya betul Jadi nanti Pohonnya Nggak terlalu tinggi Nggak terlalu besar Ini udah berbuah Biasanya Ini jenis durian apa nih Kang Cuy Silahkan di komen ya Apakah ini jenis durian musangking Montong 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 di akan Durian montong Durian musangking Atau Super Apa Super tembaga Super tembaga Satu kilonya Satu juta setengah Luar biasa Itu premium sekali Aduh Teman-teman ya Masya Allah Tuh Ayah Ya Kang Cuy Mangga pak Mangga pak Masya Allah Tuh Barakallah Yang ngakuin silaturahmi pak Menuju kirang sehat Masya Allah Jadi Ayahnya Kang Cuy Sedang Sedang kurang sehat Katanya teman-tanya Masya Allah Sebarakallah Mohon Mohon Mangga Mohon Nah teman-teman ya Kita di jamu Alhamdulillah Aduh Nga waga kak Abah Panggil tanpa Nuju Tidak Masya Allah Teman-teman ya Kita silaturahmi Ke rumahnya Kang Cuy Alhamdulillah Teman-teman ya Mereka ramah-ramah Dan Kang Cuy ini Ternyata Sederhana sekali Teman-teman ya Orangnya Tidak neko-neko Alhamdulillah Pokoknya Mereka dari Kang Cuy ini Lahir dari keluarga Sederhana Cuma Nasibnya saja Beliau teman-teman ya Masya Allah Jadi artis Ibu kota Masya Allah Abdi bebas Kalibat pak Teman-teman ya Kita mau masuk Ke rumah Ke rumahnya Kang Cuy Assalamualaikum Waalaikumsalam Teman-teman ya Abdi teras calik ya Ya maaf Masya Allah Masya Allah Bu Abdi calik Bu Mohon Mohon Mangga Ngerepot Aduh Ibu Atur nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ngerepot Udah subuh 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 Mohon 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 kalau menangkap ujian ini mengangkat kemarin ya, ya washtahil ya mungkin Pami Aya di Bumi, insyaallah kalian harus berbicara di sini juga bisa berbicara di sini ya, ya, ya ya, ya ya, ya Insyaallah Pami Aya di Bumi insyaallah habis yang berbicara di Bumi ya, kontak dirinya kontak-kontak diri ya, di Bumi lagi bapak bubruk, ah ah, rawat itu kita dijamu makan temen-temennya Masya Allah saya ini ternyata ternyata Abah Ancuy ramah sekali ini Masya Allah uminya juga ramah sekali Ancuy aduh Masya Allah kita ngadon makan kesini Ancuy saya mau ngadon makan di rumahnya Abahnya ya Ancuy ya saya izin makan ya kan coi ya gimana tuh tuh asin-asin aduh temen-temennya Masya Allah terbaru kalau atau sarang sarang uminya orang mana nih ibu pokoknya mah ikut sajalah nggak apa-apa lagi ya masa kita masa kita gak terima jamuan ya Sambal Kelowok Sambal Kelowok Sambal Kelowok Sambal Kelowok Sambal Kelowok Sambal Kelowok terang 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 nah Kak Ancuy saya izin makan ya di rumahnya Abah Kang Cuy ya nggak apa-apa ya Kang Cuy ya di ayo Bismillahirrahmanirrahim Understand Kepa Pesiak Sambal Kelowok Sambal Kelowok Bih bisa makan nah ini sambal kelewok mantap jadi sambal kelewok warna hitam ibu ditampi aduh ngadon tuang jadi ngadon tuang jauh-jauh dari campaka ngadon tuang enak ya sambal kelewok ada wangi-wangi ada wangi-wangi kelewoknya ayo kayak yang mancing ucuy kayak yang mancing ucuy aduh masih awal kayak yang mancing kan pokoknya jadi itu kolam alit di petan jadi kalau kesini katanya suka mancing hobi mancing mungkin ya hobi mancing jangan ngari gitu ya ini sama hobi alhamdulillah ucuynya disarabatku nusaneskan jantan artis alhamdulillah anjena kasepu mungkin sayang anjena anak penyayang sangat penyayang orang tua keluarga orang tua sakit langsung menengok pulang teras-rasan anjena 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 saderek anjena 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 tercinta di kota nikah sampai barang terjadi anjena anjena terus alhamdulillah itu sekarang juga katanya seninggu sekali pulang pulang karena khawatir apanya sedang sakit ini jadi pelajaran buat kita teman-teman bahwa kancu ini sangat sayang terhadap keluarganya penyayang terhadap ayah ibu dan anak keluarganya teman-teman masyaallah jadi tulang punggung bapak itu tulang punggung keluarga masyaallah itu bahkan kasadari alhamdulillah ini jadi pelajaran untuk kita walaupun kita misalkan ada nasib jadi orang terkenal jadi katakanlah jadi orang kaya jangan lupa sama keluarga orang tua jangan angku teman-teman masyaallah kak Ucuy ini sangat-sangat orang gimana ya panutan lah panutan inspirasi buat kita walaupun sudah jadi artis walaupun sudah jadi orang hebat jadi artis ibu kota ternyata beliau ini tetap merendah alhamdulillah teman-teman insyaallah insyaallah orang lain karena kan kak Ucuy bukan orang sini orang panung orang jahayur aslinya anak anak desa kak Ucuy desa cipadak betan cipber ujian kita asli gitu dupi abad ya terus betah wadidinya udah betah aja disini kita terus betah wadidib dan cek batu ya disana dilubung nama tahu dapet tameda terus biasa terus biasa mungkin nasib juga gitulah gitunya bapak harus di kampung terhoyong wali gak mau gitu pindah ke yang rame ke tempat yang rame jadi bapak sudah ketumanan sudah kebiasaan sudah kebiasaan disini upama berangkat ke nurame-rame gitu tapi lama-lama gitunya jadi bising gitu gak betah gak betah mau pulang gitu bahkan katanya katanya kak Ucuy mau bangunin rumah di tempat yang rame iya tapi gak mau gak mau mau beliin mau beliin rumah kan bapak gak mau gitu masyaallah wadidib abadib gak mau lebih suka hidup sederhana disini masyaallah udah betah disini mau dibeliin rumah di tempat yang yang rame sama kak Ucuy gak mau abadib sampai menolak lu dicari nampakan itu ketenangan ketenangan jadi abadib mencari ketenangan ya masyaallah tapi sebab itu masyarakat mesin jama itu mohon mohon pak media yang diliput ya ini silaturahmi pak mohon kak abah kak abah anak ancuy jadi perjuangan kak ancuy jadi artis itu tidak mudah ya pak ya jadi kak ancuy asli anak anak kampung anak kampung bahkan bisa disebut anak leweng jadi dulu katanya pada sama-sama orang-orang mungkin jadi artis asup-asup ketinggian lah cita-cita anak orang kampung mas nasib orang lain ini alhamdulillah tercapai tercapai sekarang cita-cita anak jadi jadi dari kecil juga sudah punya cita-cita pengen jadi artis alhamdulillah tercapai masya Allah terbarok kalau teman-teman ini jadi pembelajaran buat kita bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain walaupun keadaannya gimana pun tapi kita tidak boleh merendahkan orang lain dan yang namanya cita-cita karena nasib tidak ada yang tahu jadi kita tidak boleh ngaledek misalkan oh kamu mah cita-citanya ketinggian tidak mungkin mustahil tidak boleh karena nasib itu di tangan Allah tidak ada yang tidak mungkin contohnya jadi inspirasi buat kita orang kampung orangnya katakanlah rumahnya juga di hutan dulunya juga aktivitasnya ke kebun ikut-ikut ke bapak ke sawah cari rumput untuk itu masya Allah dulunya itu dan yang ikut pisang kebun pisang kebun pisang ya jual buahnya gitu langsung masya Allah dan yang luar biasanya lagi dari kangco ini ya dia dari kampung jadi artis setelah jadi artis tidak meningkah tidak ningkah tidak ningkah beliau tetap aja gitu ya orangnya sederhana diperhatikan orang tua ke orang tua juga diperhatikan masya Allah ini ya Allah sangat menyentuh sekali ya teman-teman perjuangan kangco ini jadi inspirasi buat mangfeb juga jadi pelajaran juga ya bahwa hidup itu memang seharusnya seperti itu ya seperti itu walaupun kita sudah sukses sesukses apapun kita tidak boleh lupa ke orang tua Alhamdulillah itu semua berkat bapak sama ibu juga berkat bapak sama ibu juga dan sosok seperti itulah ada di kangco itu ya sosok yang tidak lupa terhadap orang tua yang penyayang kepada orang tua Alhamdulillah teman-teman ya jadi ternyata sehatnya tidak salah pak punya teman kangco itu ya terima kasih tidak salah saya memilih teman memilih sahabat kangco itu cuma yang jadi hanya belum bertemu ini belum bertemu cuma video nanti bisa ketemu berarti saya saya mah gak salah mengidolakan kangco ya gak salah saya kalau pulang kesini lagi nah kalau kangco pulang kita kesini kita ngaduh ngalibut sekarang mau ngalibut kasihannya abahnya kurang sehat jadi kita hanya takut ngerepotin lah ya nanti mungkin abahnya sudah sehat kita gak lewat disini insyaallah bersama makasih pokoknya ma pengusir hama pengusir hama ini hama kadu hama durian ya teman-teman ya tupai tuh tuh teman-teman ya tuh duriannya mangfe duriannya masya Allah jadi dikoprak-koprak biar biar tupainya pada lari biar pada takut biar tangan takiego biar tangan biar tangan hidangan ur Ε upame hentai dikoprak-koprak sama bajing atau tupai upame dikoprak-koprak banyak kebanyakan bajing-bajingnya suhurnya jadi banyak katanya insyaallah nah disini ada tajuk teman-teman ya disini ada tajuk itu ayah bumi kosong bumi saha itu kita mau lihat yuk ini ada tajuk ini ada tajuk teman-teman ya kita mau lihat yuk asri sekali tajuknya ya enak sekali ini mah asri pokoknya mah besi lah besi terawat ada yang jatuh ya ada yang jatuh kata kayanya ada yang ngagorobas ya yuk kita lihat yuk yuk soalnya lurian mah kalau ada yang jatuh itu matang ya terdengarnya mah kesini ke bawah ngagorobas teman-teman ya wah kebawahnya kayaknya takut ketinggalan ya saya jadi ngeri ngeri gimana takut ada yang jatuh teman-teman itu akhirnya tapi ada kakupi ngagorobas kita cari teman-teman yuk kita cari yuk terdengar suaranya ngagorobas kesini ya gorobas katanya kalau ada yang jatuh tertimpa durian nggak lucu banget nggak lucu ya tuh nggak ada ya soalnya kalau jatuh itu pasti ngagorolong ke bawah teman-temannya apakah kesini aduh nggak ada ya saya sampai ngos-ngosan ternyata kita kena prank ya nggak ada bu ada suara yang ngagorobas ke bawah seperti durian jatuh ternyata tidak ada teman-temannya kita kena prank ya Bu ya kita kena prank ya teman-temannya Masya Allah baru-baru kita aprak-aprakannya sama ibu kasihan yuk yuk kita lanjut yuk waduh kita kena prank teman-temannya apa atau ya ngagorobas ya udah terdengar keras ya gorobas katanya kesini gorobas wih besar-besar itu enakun sekali iya nih disini mantep asya Allah kesananya aduh mantep istilahnya panon cokorang kolotah tak ada suara motor nggak ada nggak ada disini suara burung burung apa itu lah pokoknya emang binatang-binatang di kebun iya suaranya itu ini Kang Cui ini teman-temannya ternyata kisah hidup Kang Cui itu inspirasi untuk kita inspirasinya apa kita tidak boleh merendahkan orang lain tidak boleh ya soalnya kan Kang Cui itu pernah diledekin sama segelintir tetangga nggak semua nggak semua tetangga cuma ada segelintir tetangga yang ngeledekin beliau nggak mungkin lah jadi artis banyak orang yang meragukan kita-citanya cita-citanya kenapa ketinggian gitu ya ternyata ini motivasi untuk kita bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain ya karena kemuliaan itu tidak dilihat dari keadaannya betul tapi dari ketakwaannya ketakwaannya dihadapan Allah itu kita sama yang membedakan hanya takwa saja ya jadi semua sama ras agak apa ras apa namanya teh pokoknya mah sama lah dihadapan Allah nggak ada yang nggak ada yang ngebeda-bedain yang ngebeda-bedain dari segi kekayaan dan lain cuma yang membedakannya cuma takwanya saja itu ya teman-teman seperti itu kita tidak boleh merendahkan orang lain nasib juga nasib berbeda ya nasib juga contohnya kayak mengcuy ya contohnya Kang Cuy ini direndahin sama segelintir tetangga aduh suara burung Masya Allah nikmat sekali tuh aduh wah ini ini pas banget ya pas aduh kalau lagi mumut di kota gitu ya pulang ke rumah orang tua langsung niis langsung niis oh pantesan pantesan ya pantesan abahnya gak mau pindah gak mau pindah soalnya kalau kalau pindah ke kota nanti kalau Kang Cuy pulang gak ada tempat niis dong aduh teman-teman ternyata abah ini ya luar biasa sekali orangnya sederhana orangnya humble ya abah ini orangnya humble orangnya ramah mungkin juga sudah terbiasa ya sudah terbiasa banyak tamu dan lain-lain Alhamdulillah teman-teman ya banyak pelajaran yang kita dapat dari Kang Cuy ini walaupun belinya tidak ada di rumah hehehe tapi banyak pelajarannya Alhamdulillah kita kesini banyak banyak pelajaran hidup perjuangan saya Mas sampai sekarang masih masih apa gak nyangka gak nyangka ya orang-orang orang apa orang pelosok orang biasa lah ya orang biasa orang desa orang kampung kalau bahasa ini Ma orang kampung Bawulisung gitu ya kalau bahasa Sunda Ma tapi beliau jadi artis hebat sekali luar biasa kita doakan mudah-mudahan beliau sehat mau jadi artis di atas keraguan orang-orang lain iya iya sebuah pembuktian yang sebuah pembuktian yang luar biasa itu saya Ma yang bikin saya gak nyangka ketika orang-orang merendahkan ya merendahkan beliau ketika orang-orang meragukan beliau ketika orang-orang ngeledekin beliau ternyata beliau bisa membuktikan dengan saya Mas salut sama perjuangan ya saya salut saya salut teman-teman masih banyak Allah sekuat itu perjuangannya hebat ya mudah-mudahan pokoknya beliau sehat selalu ya amin dan mudah-mudahan beliau selalu membahagikan orang tuanya amin nah teman-teman ya disini ada bandar durian mau memetik durian atau mau memanen durian dan kita juga disini ada durian yang sudah matang yang di apa yang di peyum sama Kang Icuy ini ternyata sudah matang tuh Kang Icuy saya belah ya duriannya boleh Kang Icuy tuh kita belah ya duriannya masyarakat cari dulu cari dulu uratnya urat ini bukan ahlinya ini mah ini bukan ahli temen-temennya coba bukan ahli malah kadu disitu atau dina itu tuh dina batuk nah disini di batuk nah disini ya belahnya cengku ahlinya ini ini ahlinya tukang durian ini bandar-bandar durian telat ini teh harusnya mah kemarin kesini teh kalau kita mah yang tahu cuma urat aret aja ya tuh mantap kalau sama yang ahlinya mah ya tuh udah ngisi kolotnya asyak beneran kadu titik waduh matang sih yang merorakan jadi mau batin tinggalnya kita mau cobain kita mau cobain Pak Pak ini di rawasannya Paknya iya iya sak sarang Bapak nanti 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 masya Allah semuanya lah kita mau cobain duriannya 2 hari ya 2 hari ini ya yang lagi pisahnya teh ya teh 2 hari ini weh teh acan matang beneran gitu tuh temen-temennya kita mau coba kita mau coba Bismillahirrahmanirrahim tapi jelas ya kadu 2 poyek didinya di atur asa ya nyata kan mani main ngurangi berarti ya ngurangi kadu jatuh ya enak ya ngantik kapangnya berarti di bucok gumpang berarti si merobak cicipi boleh 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 iya lah ya tuh Pak cokarinnya atuh pak sok wah ini mah tukangnya mah sudah bosen ya bosen metiknya doang sudah bosen ini mah ya ini mah bandana 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 di mana di pasir bentang pasir bentang ini mah durian biasanya lokal 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 aja sudah enak ya apalagi musangking bawor pami musangking hargana sama ada apa pemitos di pasaran gitu maksudnya rupi 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 di kilo di kilo di kilo di kilo di kilo tapi ada di batuk di 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 anu awish matina super tembaga cenanya 1 juta setengah per kilo 1 juta setengah per kilo 1 juta setengah per kilo penting mantap mantap eh eh tak Auci berima imam montong benihnya bawa iya iya aduh ini dicuipinnya daun jenis apa aja pak jenisnya bawa uchi bukan jenis biasa berian yang hebat-hebat ya monto monto nanti suatu saat kita mau ngadon buat ram durian durian satu tahun satu tahun baru satu tahunnya tapi Ucuy beli yang dulunya percobaan ya berapa tanggal 8 tanggal ya dapat pohon itu ditonggol baru dua tahun sudah berbunga tuh Bapak udah dapet Ucuy tapi bibitnya percobaan lah montik ini musangking aduh bagus katanya kalau dapat dapat tanggal baru berbunga sekarang umur dua tahun satu pohon sekarang hehehe hebat ya musangkingnya durian hebat itu durian mahal misalkan bagus besoknya bapak satu biji kurang lebih lah 700.000 satu biji satu buah satu buah 700.000 teman-temannya Masya Allah kita mukbang durian di rumahnya Kang Ucuy kalau ada kang cuy nya pasti serunya ya ini mah pasti seru teman-temannya kalau ada kang cuy nya pasti seru ini teman-teman Masya Allah durian lokal ya durian lokal aja udah gini apalagi durian yang harganya Hai hatun-hah atau dipang merahkan hehehe nah teman-teman ya Alhamdulillah kita sudah silaturahmi ke rumahnya Kang cuy dan kita disuguhin di jamu makan di jamu tuh itu durian Aduh Masya Allah nikmat sekali haturnuhun bahnya ibu abdi ya ini abadi teras uwi haturnuhun pisang terus diangkan terus dijamu dengan baik ya Alhamdulillah abadi pada teras uwi nya mangga dikantung di perjalanan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abad-tubu 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 Terima kasih.